Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya Semoga semangat baik semuanya di rumah ya Oke kita Lanjutkan untuk pembacaan berikutnya Tentang makaian Al-Quran ya Kemarin sudah kita bahas bersama di Melusukun atau Tamri Yang sudah kita bahas kemarin Yang pertama adalah di Irgahari Terus yang kedua adalah Iqbal Oke yang ketiga Yang akan kita bahas di hari ini adalah Irgom Nah yang mana Irgom disini ada dua Ada Irgom di Guna Dan Irgom di Laguna Nah apa yang membedakan angka kedua ini Mari kita pelajari bersama-sama Yang pertama Irgom di Guna Apa itu Irgom di Guna? Irgom Artinya Pemasukan Kemudian Di Artinya dengan Guna Adalah Dengun Jadi Arti dari Irgom di Guna itu adalah Masuk dengan Dengun Bagaimana maksudnya? Untuk penjelasannya Irgom di Guna adalah Adalah Apabila Ada Nonsukun Atau Tamrin Sama saja ya Di samping kanan Pemung kiri ya Nonsukun atau Tandrin bertemu Dengan salah satu huruf Ya Nun Min Wau Ini ya Ada empat huruf Irgom di Guna Jadi apabila ada Nonsukun Atau Tamrin yang bertemu Dengan salah satu huruf ini Ya Nun Atau Lim Atau Wau Ini namanya Irgom di Guna Contohnya Contoh Adalah Man 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 Yaku Man Yaku Ada Nonsukun Atau Tamrin Nonsukun Ini ya Nonsukun bertemu Dengan huruf Ya Ya Biasanya Ini yang di atas Huruf ya Ini adalah Tanda pasdir Kita Ulangi Irgom di Guna Tadi masuk dengan Irgom Berarti Cara membacanya adalah Bukan Manyakulum Tapi Maya Mayakulum Ya Maya Langsung masuk Di huruf Ya Dan Dijengungkan Maya Paham ya Contoh lagi Yang lain Adalah Kwanaf Sin Wa Ada Tanwin Kasar Tanwin Bertemu dengan Huruf Waw Cara membacanya Wanaf Sin Wa Langsung Masuk di huruf Waw Banguin Bertemu dengan huruf Waw Wanaf Sin Wa Ya Bukan Nafsin Wa Akan tertarik Dibaca dengan Nafsin Wa Gitu ya Anak-anak sekalian Ini tentang Irgom Diguna Masuk dengan Dengung Ada yang ditanyakan Mudah-mudahan Paham ya Untuk pembelajar ini Untuk Irgom Diguna Sedangkan kita lanjutkan Untuk yang kedua Ada Irgom Bilabuna Yang kedua Irgom Bilabuna Irgom Nantinya Masuk Pemasukan Kemudian Di Lan Dengan Tidak Guna Denung Irgom Irgom Bilabuna Berarti artinya adalah Memasukkan Dengan Tidak Berdenung Maksudnya Irgom Bilabuna Adalah Apabila Ada Lensukun Atau Tanwin Yang bertemu Dengan Huruf Lam Atau Rok Apabila Danusukun Atau Tamin Terjemur Dengan Lurut Lam Atau Rok Ini namanya Irgom Bilabuna Cara Membacanya Adalah Dengan Ini Memasukkan Dengan Tidak Berdenung Jadi Bidanya Antara Irgom Bilabuna Dan Irgom Bilabuna Adalah I hurufnya Irgom Bilabuna Murufnya Ya Nun Mim Dan Wau Sedangkan Irgom Bilabuna Murufnya Adalah Lam Dan Rok Ya Cara Membacanya Pun Juga Beda Irgom Bilabuna Cara Membacanya Dengan Dengan Denung Tapi Kalau Irgom Bilabuna Dengan Tidak Berdenung Contoh Contohnya Adalah Dua 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 Tidak Dengan Huruf Rok Dua Furo Rok 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 Ya Furo Rok Bukan Runk Rok Tanpa Dengung Kemudian Contoh Yang Lain Adalah Malang Lurus Badat Malang lu baca Paskah sambil bertemu dengan lurus melang Malang lu Lalu, bukan lalu Tapi dibaca lalu Tanpa dengung Dan demikian, anak-anak sekalian Untuk pembelajaran idlom pada hari ini Yang mana idlom tadi dibagi menjadi dua Ada idlom di guna dan idlom di laguna Nanti untuk lebih jelasnya Bisa anak-anak buka Di Al-Islam halaman 12 Demikian pembelajaran pada hari ini Banyak orang yang memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh